Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, selamat datang di channel ini Kali ini saya mau mengajarkan kepada kalian Bagaimana cara bertanak ke burung kenari Ya, untuk pemula biasanya masih bingung Untuk bertanak kenari itu Apalagi saat harganya seperti ini lagi naik ya Saya sarankan untuk bagi pemula Apabila ingin bertanak kenari Sebaiknya mulai dulu dari kenari yang lokal saja Karena harganya selain murah Juga cepat nanti ya guys Untuk diproduksi lah Tidak semua kenari lokal itu juga Umurnya pendek Maksudnya umurnya pendek untuk ditanakkan itu cepat lah Saya sarankan bagi pemula ya Khususnya ke pemula yang mau bertanak kenari Itu untuk belajaran itu Pakailah atau kalian ternak kenari Yang warnanya itu gelap Ya, bisa dibilang Kalau di wilayah sini Jawa Timur itu seperti kenari yang buluk Seperti itu Bagaimana contohnya? Ini, saya berdinyalanya ini pakai yang Kita geser ke sini Warna Romeo Oke, geser sebentar ya guys Seperti itu Ini kenari warna gelap Kenapa saya sarankan memakai warna gelap ya Karena untuk warna gelap itu Untuk di breading itu cepat guys Biasanya kalau kenari yang warna polos Kuning, putih, merah Atau oran itu cenderung lama Di atas 7 bulan baru bisa bertelur lah Tapi kalau kenari yang jenis seperti ini Yang warnanya buluk atau gelap-gelap seperti ini Ini cepat Cenderung cepat Biasanya ini paling lama 5 bulan Burung ini sudah mau bertelur guys Ya ini bisa Kalian lihat Di sini ini sudah Istilahnya Cara Istilah jawanya ya Ini sudah munderi lah Ini coba dilihat Sudah membuat Sarang Ya Ini baru usia 5 bulan sudah seperti ini Untuk pejantannya Terserah Pejantannya pakai yang mana Yang penting yang siap Kalau saya ini memakai pejantan Jenis lokal Warna star blue ya Karena ini abu-abu di sini Jadi Kalau kalian mau Breding kenari Seperti ini Nanti Karena Kalau kita sudah Kenarinya itu sudah Apa itu Bertelur Atau Sudah Apa ya istilahnya Itu loh guys Yang Berkembang biak Kita akan semangat Tapi kalau kalian nanti Betenak kenarinya itu Memakai kenari yang polos Cenderung lama Kalian akan bosan Menunggunya itu Kalian Akan Tidak sabar Pasti Itu Seperti itu ya Jadi saya sarankan Kalau mau memulai Betenak kenari Itu Pakailah Ya Kenari yang warna Buluk-buluk dulu Diawali dengan warna buluk Nanti Ke yang warna polos Itu tips dari saya Kenapa Biar nanti Bertenaknya Semangat Sekian ya guys Mudah-mudahan ini Video bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton